Pemirsa jurnalis asal Amerika Serikat, Alan Nairn, yang sering mengungkap keterlibatan calon Presiden Prabowo Subianto di berbagai kasus seperti Timur Timur dan Kerusuhan 98, kembali membuat kegir masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, melalui blog pribadinya, alenair.org, Alan kembali mengungkap rencana hitam Prabowo untuk memenangkan pemilihan Presiden mendatang. Ia menyebutkan komando pasukan khusus atau Kopassus dan badan intelijen negara BIN terlibat operasi rahasia guna mempengaruhi pemilihan Presiden. Disebutkan pula para oknu mantan Kopassus serta BIN tersebut melakukan rapat untuk mengkoordinasikan kembali rencana tersebut di markas Kopassus di Bilangan Cijantung, Jakarta Timur. Dan berikut hasil wawancara yang kami lakukan dengan Alan Nairn dan dipandu oleh Rudi Andanung. Ya dan saat ini saya sudah bersama dengan Alan Nairn, jurnalis investigasi dari Amerika yang banyak menulis tentang politik di Indonesia. Pak Alan, ini kalau kita bicara soal tulisan Anda yang ditulis di laman blog Anda, alenair.org, kalau tidak salah, yang menyebutkan bahwa dalam Kopassus dan juga badan intelijen negara itu terlibat. Seperti apa keterlibatannya Pak Alan? Mereka ada operasi khusus untuk mendukung Jenderal Prabowo. Ada beberapa rapat di Cijantung, Markas Besar Kopassus, mana mereka mendiskusi pakai taktik-taktik seperti main dengan kotak suara, kekerasan jalanan, Sampai mereka kirim orang ke luar untuk menurunkan sepanduk yang membela Gus Dur. Membela Gus Dur atas soal artikel saya, mana saya tulis bahwa Prabowo sudah menghina Gus Dur dalam wawancara dengan saya. Prabowo kata bahwa, oh, Jadi, kapan saya tulis itu, ada orang yang merasa luka hati ya atas itu, dan mereka bikin sepanduk mendukung Gus Dur, dan salah satu kegiatan operasi khusus Kopassus bin itu, Mereka menurunkan sepanduk itu. Tapi ada soal lebih serius lagi, macam main dengan kotak suara dan kekerasan jalan. Dan orang juga kata bahwa rencana yang mereka ada, sampai kemungkinan habisi orang. Habisi, dalam artian membunuh seperti itu. Ya, itu yang kata mereka. Itu yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan itu. Ya. Anda mengatakan bahwa ada beberapa pertemuan di sana, dan kalau saya baca juga di laman blog Anda, itu dinyatakan bahwa dilakukan sudah jauh-jauh hari. Sejak kapan sebetulnya mereka ini turun terlibat dalam pilpres? Sejak pemilu legislatif, kapan itu selesai, dan Jokowi dan Prabowo muncul sebagai calon-calon presiden. Jadi beberapa minggu baru-baru ini. Baru-baru ini? Ya. Ya. Ini menjadi pertanyaan di publik sebetulnya, Pak Alandan. Ketika Kopassus dan Badan Intelijen Negara terlibat dalam pilpres mendukung Prabowo. Sementara Prabowo adalah seorang purnawirawan. Artinya secara struktural, Prabowo itu sudah tidak punya hubungan apapun. Ya, tidak boleh. Iya. Nah, bagaimana terus kemudian menghubungkan antara seorang purnawirawan?